oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video ke 74 ini saya akan coba sharing cara mengerjakan soal tufel ala pemula ada 2 soal soalnya seperti ini teman teman boleh ikutan nyoba nah mari kita identifikasi dulu ya working like a telescope artinya bekerja seperti sebuah telescope kemudian titik titik nah disini ada the size yang nounnya objeknya juga ini noun nah gridnya adjective dan distance nya noun ini namanya adjective sama noun rangkaian noun price begitu ya nah kalau kita lihat disini belum ada subject dan verbnya nah ingat-ingat disini harus sebuah kalimat itu harus butuh yang namanya subject plus verb nah disini kan belum ada berarti tugas kita nanti mencari ini ya terus diingat lagi kalau ada 2 verb maka butuh 1 conjunction kalau enggak kalau 1 verb 1 verb ya ini tidak butuh conjunction begitu ya oke kita coba identifikasi jawabannya which nya dia conjunction nah magnifies dia sebagai verb nah ini berarti kurang tepat kenapa tidak memenuhi syarat ini ya verbnya 1 conjunctionnya 1 padahal kalau 1 verb itu tidak butuh kejunction terus yang B telephoto dia sebagai noun lensnya dia juga sebagai noun nah ini namanya rangkaian non-price atau rangkaian kata benda dan sebagai subject ini subject terus magnifies ini dia sebagai verb nah berarti memenuhi subject verb nah berarti ini yang benar nomor 1 jawabannya yang B nah kalau yang C gimana jelas salah disini subject ya ini rangkaian subject which nya dia conjunction dan ini sebagai verb oh tidak memenuhi 2 verb 1 conjunction salah nah apalagi yang D ini jelas salah nah begitu teman-teman kemudian untuk yang nomor 2 vulkanos nya dia sebagai subject subject dan are divided ini sebagai verb 3 main group nah ini tidak usah diidentifikasi tidak apa-apa based on their shape and the type of material nah ini ada subject lagi nah teman-teman hati-hati ini sebenarnya ada yang sudah dihilangkan yaitu apa the type of material that that day cuma ini sudah dihilangkan jadi tidak apa-apa maka setelah setelah subject harus butuh verb begitu kan kita coba buang mana yang tidak bisa menjadi verb mat ini teman-teman dia itu kelas katanya sebagai verb 3 artinya kalau tanpa to be itu tidak bisa menjadi verb maka harus begini susunannya to be terus ditambah dengan made nah ini baru bisa dianggap sebagai verb begitu ya berarti jelas yang B sama yang D salah nah tinggal yang A sama yang C bagaimana cara membedakannya coba diartikan berdasarkan bentuknya dan tipe dari material yang mereka yang dibuat ya begitu jadi dibuat dari apa yang lebih tepat yang ini they are made of yang terbuat dari gitu jadi jawabannya yang C nah mungkin seperti itu dulu teman-teman pembahasan kita di video kali ini semoga bermanfaat jika ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih